Problem utama UMKM itu adalah biayaan, karena itu kami terus mengembangkan upaya-upaya untuk mencari alternatif pembiayaan. Selain pemerintah sekarang sudah menaikkan korsi kredit perbankan secara bertahap dari sekarang 19,8% menjadi 30% pada tahun 2024, kita juga perkuat pembiayaan untuk kooperasi, kita sekarang dorong para pelaku UMKM itu punya bisnis plan, supaya memudahkan untuk masuk investasi, termasuk juga kita mengembangkan inkubasi untuk mendampingi mereka untuk mengembangkan usahanya. Sangat bagus, LPDB sarannya dari pemerintah di bawah pembiayaan kooperasi dan UMKM untuk membantu pembiayaan. Karena ada UMKM, tanpa mereka bertambang oleh kooperasi, salah satu sangat bagus, luar biasa. Karena Indonesia perlu mempertanyaan UMKM untuk anak kelas, bagi teman rakan-rakan kelas, katakanlah ada 16 juta rupiah yang dipelakuinan pemerintah bisa mendapatkan satu tambahan pekerja, itu 16 juta rupiah lakukan kerja yang bisa dijitakan. Jadi kita harus jelas posisinya akan mendukung pemerintah ini, baik sebagai investor, nanti mungkin BKM mana yang mau masuk, tapi juga sebagai media untuk membantu memperluaskan kegiatan-kegiatan dan kegiatan BDP ini. Apalagi nanti UMKM akan berbentuk mudah-kegiatan juga bisa bermitra dengan LPDB untuk menyalurkan penyataan yang modal BKM bukan besar. Pesan saya kepada generasi muda bahwa Indonesia itu memiliki kesempatan sangat besar. Harus berani untuk menganggau, tapi juga harus melihat tentunya membuat studi bidang-bidang apa saja, apalagi sekarang sudah masuk berdigital, jadi jangan berpikir konvensional. Persempatannya sangat luar biasa.